assalamualaikum kembali lagi di pawan ummi tv kali ini aku membagikan resep bagaimana cara membuat sayur kacang yang bening khas bandung ya lebih populer disebut angan kacang bumbunya gampang bikinnya cepat dan tentu menyehatkan tonton videonya sampai selesai ya oke bahan yang saya gunakan sekarang 500 gram kacang merah atau setengah kilo ya ini ini sudah saya cuci bersih dan dibuang kotoran-kotorannya terus ini ada satu ruas lengkuas yang udah saya geprek ya dibela dua dan digeprek seperti ini ini ada asam kurang lebih satu sendok ya atau satu gendul kalau kata orang Sunda ini ada daun bawang yang udah saya iris ada dua lembar daun salam dan satu balok gula merah ini garam satu sendok teh ya cukup sederhana dari mulai bumbu sampai proses pembuatannya tidak ada yang diulak hanya dicemplungin aja pertama-tama didihkan air dulu ya sekitar 7 gelas belimbing seperti ini Oke nyalakan kompor kita tunggu sampai airnya mendidih ya setelah airnya mendidih seperti ini seperti ini kemudian kita masukkan kacang merahnya ya biarkan kacang merahnya terus dulu sampai dia mendidih sekitar lima menit ya kita tutup pancinya kita tunggu dia mendidih lima menit setelah dimasukkan kacangnya ya ini mendidih seperti ini ya dari mulai dimasukkan kacangnya airnya mendidih seperti ini kita hitung lima menit dari mendidih seperti ini ya setelah lima menit dalam keadaan mendidih seperti ini kita matikan kompornya dulu biar menghemat gas ya ini salah satu trik biar tidak lama untuk merebusnya kita matikan kompornya dan biarkan pancinya tertutup selama 10 menit nggak kita buka-buka dulu ya nih setelah kacangnya lima menit kita tutup tanpa dibuka pancinya kita sekarang buka ya untuk tes empuknya itu udah agak mengembang ya kita tes keumpukannya tuh ini udah mulai empuk ya tuh jadi kita nyalakan apinya lagi nyalakan apinya dan kita masukin bumbunya kunci memasak sayur kacang ini dimasukin bumbunya setelah kacangnya empuk ya sama bumbu kita masukin gula yang tadi satu balok saya iris ya ini tidak pakai penyedap atau bumbu-bumbu yang lain mungkin kalau resep yang lain mungkin pakai bawang merah saya lebih suka bawang merah goreng ya yang udah di goreng jadi lebih gurih terus ada yang pakai tomat itu sesuai selera ya kalau saya cukup dengan asam aja oh iya rasa sayur kacang ini rasanya manis dan asam ya cuman itu aja jadi saya pikir tidak usah pakai bumbu penyedap oke setelah bumbunya dimasukin kita tutup lagi selama lima menit sampai bumbunya larut dan kacangnya benar-benar empuk nanti setelah itu kita tes rasa ya biarkan kita tutup sambil mendidih kembali ya biarkan bumbu-bumbunya larut bawang daunnya layu matang aroma lengkuasnya dan daun salamnya kecium gula sama asamnya juga larut ya setelah lima menit dididihkan bersama bumbu kita buka aduk ya memastikan gulanya sudah larut semua dan kita nah ini udah layu ya bawang daun udah pada layu dan kita pastikan tes kembali untuk empuknya kacang ya semua empuk ya dan itu terus kita tes rasa jadi saya tambahkan lagi garamnya tadi satu sendok teh jadi sekarang tambah lagi setengah sendok setelah tadi ditambah garam kita tes rasa lagi garamnya sudah larut saya coba lagi hmm ini sudah enak garamnya terasa pulaknya juga terasa juga asamnya terasa ya tuh kelihatan nggak ada yang pecah-pecah ya ada yang udah pecah-pecah tuh udah empuk tentunya udah meresap ya ke dalam jadi ini siap untuk dimatikan gampang kan bikinnya tidak ada yang diulek tidak ada bumbu penyedak dan tidak ada yang digoreng tentunya sayur kacang ini enak dan juga sehat oke masaknya sudah selesai kita sajikan ya matikan kompornya dulu kita sajikan di mangkuk kecil aja dulu sisanya saya simpan di panci biarkan sayur kacangnya dingin karena kalau dimakan dingin sama nasi panas saya rasa lebih enak ya ketimbang makan sayur kacangnya yang masih panas itu selesai sesuai selera masing-masing ya oke kita sajikan sayur kacangnya ini sayur kacang kalau waktunya sudah jadi ya oke untuk penambah rasa seperti yang saya tadi bilang saya masukkan bawang goreng selesai udah selesai ya gampang kan buatnya teman-teman silahkan mencobanya di rumah semoga videonya bermanfaat Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati